Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Pak Kwek dari S.B. Boyolali Kali ini saya bersama dengan anak-anak dan beberapa orang-orang dari S.B. Boyolali Berikuti 25.000 orang pembacaan Pantasila di alun-alun itu Kabupaten Boyolali Bersama saya disini sudah banyak sekali hirup-hirup dari peserta pembacaan Pantasila Bersama dengan 25.000 orang sebagai satu tantangan untuk memecahkan rekor Puri Fusyuk Rekor Indonesia Bapak Bupati Sina Samudra hari ini yang akan dimimpin dalam pembacaan Pantasila Yang akan diturunkan oleh sebanyak 25.000 orang peserta dari berbagai sekolah Masyarakat lembut dan juga jinas-jinas terkait Pada pagi hari ini ada ramean acara-acara yang akan diselenggarakan oleh Kabupaten Boyolali Yang bertepat di pada pagi hari ini Yaitu 1. Senam Masal Bersama yang dipimpin oleh 5 instruktur senam aerobik Dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pantasila Yang diturunkan oleh 25.000 orang peserta dari berbagai kalangan Seperti Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah anak-anak SMP LATANGAN Yang sudah siap untuk mengikuti agenda pada pagi hari ini Dan seperti kita lihat grup Piku dari berbagai peserta yang sudah siap untuk mengikuti acara yang bertingkat nasional Untuk memecahkan rekor muri Dan kita akan mewawancarai salah seorang peserta pada pagi hari ini Tentang kegiatan pada baca ini Kira-kira apa dapat Mbak Tiffany tentang kegiatan pembacaan teks Pantasila Yang diikuti oleh 25.000 orang peserta ini menurut Mbak Tidana Terus, untuk tampaknya apa dengan memutian seperti ini Mbak? Terima kasih. Diikuti oleh 25.000 orang peserta di Kabupaten Boyolali, Semarang, Food RI ke-74, Indonesia, Jaya!